Hai yang kita turunin sedikit kita kasih eho sedikit ya dua-duanya kita bunyikan Hai Brother ketemu lagi dengan saya yang terhadap yang tahu video kali ini kita akan review jadi di bawah ini sudah ada speaker Behringer ya Erolife tipe B115D jadi ini adalah speaker 15 dikasih aktif ini ada dua coba kita buka dulu ya sama-sama untuk speaker ini kelas D Oke ini kalau sudah dibuka speaker seperti ini ya sama-sama dengan speaker aktif biasa di sini kita bisa lihat untuk yang speaker aktif tulisannya ini adalah originalnya speaker aktif merek Behringer jadi di sini ada inputnya input ada dua terus di sini ada equalizer jadi ini adalah high dan di sini low nah di bagian bawah di sini ada yuk Oke Brother sebelum kita lanjut video ini boleh dong minta like video ini klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini teks ya Bro USB biasa dipakai untuk mic USB jadi mic wireless bentuknya USB masuk sini ya tapi di sini kita nggak ada contohnya untuk USB mic wireless ya Nah di bagian bawah di sini tetap semua sekarang rata-rata itu sudah produk kita lihat di sini ya desain by Behringer Jerman tapi met-innya tetap met-in China Oke mau JBL tetap sekarang sudah rata-rata met-innya met-in China Nah kita bandingkan untuk segi bodinya ya kalau yang Eurolive Behringer itu bodinya sangat ramping kita lihat dibanding Outer Pro ini ada contohnya untuk yang Outer Pro untuk yang Eurolive ini Behringer ya ini sangat ramping dibanding untuk speaker yang lain seperti Maki Yamaha Hooper apalagi Beta 3 ya itu semua bodinya eh agak panjang ya saya panjang agak segini untuk yang Outer Pro sendiri ini pun sudah ramping banget tapi ada lagi yang ramping seperti yang Behringer ini ramping banget ya jadi dia nggak mundur ke belakang gitu Nah kalau yang di Behringer ini untuk yang di dosnya itu ada tulisan DSP kelas D tapi di sini nggak ada pengaturannya untuk yang model DSP Nah kalau yang Outer Pro sendiri kan sudah ada yang ada mode DSP jadi bisa dijadikan untuk main musik ya 80Hz untuk ngomong dan monitor spek tapi kalau yang Eurolive ini sama sekali tidak ada cuman langsung dari mixer masuk ke input dan kita bisa atur untuk EQ nya disini ada high dan low itu saja Nah sekarang kita tes dah untuk suaranya seperti apa ya untuk mixer yang saya pakai nanti saya akan menggunakan yang mixer MGP karena saya sudah dari sejak awal ya kita review menggunakan yang Yamaha sekarang kita colok ya kita ambil main out masuk ke line input speaker Behringer oke kita colok kita nyalakan powernya nah kalau nyala seperti ini ya jadi ada tombol powernya seperti ini disini ada warna orange orange seperti ini depannya kayaknya nggak ada lampu ya oke nggak ada lampu kalau ada tombol kita lihat ada nggak tombol di bawah sini ini nggak ada ya oke berarti untuk speaker ini tidak ada lampu buat di depan hanya di belakang saja oke high dan mid high dan low saya standarkan ditaruh di flat sekarang kita colok untuk inputnya oke sekarang kita colok untuk input masuk ke input speaker Behringer kita nyalakan speaker speaker yang kedua juga sama sudah kita colok sekarang kita nyalakan sekarang untuk volume nya kita naikkan sampai setengah disini juga sama kita nyalakan sampai setengah nah kalau kita nyalakan sampai di sebelah sini berarti ini khusus buat mic nanti kalau buat yang lain kita berarti masuk ke sebelah sini tengah sini kalau sudah masuk tengah itu sudah masuk ke mic berarti kita arah ke line saja oke seperti ini searah jam 11 ya ini input doang ngapain saya buka speaker yang kedua juga sama saya masuk di line 1 arah jam 11 selamat menikmati selamat menikmati oke itu tadi suara kendang ya sekarang kita coba cek sound yang musik lain selamat menikmati 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 Satu, dua, satu, dua, C, 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 satu, dua, ini volume sudah standar setengah. Satu memang ngeclip kok, biasa kalau yang merek lain juga ngeclip. Satu, dua, C, 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 ini masih standar kita low, dan height-nya standar low-nya kita turunin sedikit. Kita kasih eho sedikit ya, dua-duanya kita bunyikan. Satu, dua, 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 C, C, cukup yang bening ya. karena merek Behringer siapa yang enggak tahu ini saingannya yang uber Beta 3 mekitam Yamaha itu semua sekelas karena ini kelas D punya semua jadi bukan kaleng-kaleng nanti harganya bisa dibandingkan ya kalau yang kita kalau kita membandingkan suara-suara kurang lebih sama cuman beda wordnya aja Nah kalau kita bandingin untuk modelnya teman-teman nanti lihat full untuk review speaker mekitam Beta 3 dan Yamaha jadi modelnya kayak gini bagus enggak menurut teman-teman ya ini terlalu deket jadi agak benggung kita naikin musiknya kasih musik opo yuk dis ini aja deh TgTg disu Uuh Tg Tg TgTg disu TgTg disu Uuh 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 Cik 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 Cukup pening ya 1 2 Cik Oke mantap Cik 1 2 Oke itu saja untuk review Speaker Behringer Ya tipenya Eh lupa saya lagi nih Eurolive B115D Nah untuk kekurangan kelebihannya Kalau saya bilang ini Untuk bassnya ya Yang tadi saya bilang untuk bassnya kita harus Buka segini biar tidak nge-pick Disini saya tidak menjelekkan suaranya Suaranya untuk height middle Height dan middlenya mantap sekali Cukup kenceng Mungkin dari bodinya kali yang agak ramping Jadi bikin bassnya agak tidak terlumpuk Tapi kalau kita Dengar sekilas dekat-dekat begitu Suara memang tidak terlalu enak Tapi kalau kita jauhan Antara 3 meter 3 sampai 5 meter itu suara Bassnya lebih soft, lebih mantap lagi Nah nanti untuk video selanjutnya Akan kita review lagi untuk Speaker Behringer versus merk lain Oke itu saja untuk review Speaker Behringer Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Saya Hendra Trianto, thanks for watching Terima kasih sudah menonton video ini